Intro Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet Bukan meteran pom bensin Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya Sama ditunjukkan ini Apakah kita mau seperti itu? Tidak kan? Masa kayak meteran pom bensin Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP Ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2 S3 Mestinya seperti itu Tidak maju mundur Pojo-pojo Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan Urutan yang harus jelas Bukan hanya karya Karya Jadi, sebagian dari pekerjaan kita di Jakarta itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat Tapi terasakan dampaknya Saya selalu bilang ke teman-teman jajaran Teman-teman semua, jangan pernah khawatir Memang pencegahan atas problem tidak pernah terlihat pahalanya Tapi yakinlah, ini dicatat sebagai amal soleh Sebagian amal jariah Yang nanti limpahan pahalanya Mengalir tanpa henti Sampai kemudian hari Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden Anies Baswedan tidak akan maju Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres Mungkin saya tidak lain Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden Jadi saya sampaikan kepada semua Bahwa calon ialah Pak Prabowo Karena itu Jangan memikirkan tentang nama-nama lain Dan jangan harap Jangan harap Jangan harap saya mengatakan bersedia Apalagi menjadi poros ketiga Tidak mungkin Selama pasti ada Pak Prabowo Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo Saya tidak ingin menjadi bagian Dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo Maka memilih pemimpin pembohong adalah Kesalahan Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong Itu kebodohan Saya ulang Memilih pemimpin pembohong Itu adalah kesalahan Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong Itu kebodohan Dongo belem-beling Bagaimana kebijakan Disusun berdasarkan gagasan Bukan sekedar kebijakan Tanpa narasi Tanpa gagasan Urutan yang harus jelas Bukan hanya karya Karbon mobil listrik Karbon mobil listrik per kapita Per kilometer Sesungguhnya lebih tinggi daripada Emisi karbon bis berbahan bakar minyak Emisi per kilometer per kapita Untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM Kenapa itu bisa terjadi Kenapa itu bisa terjadi Karena bis memuat orang banyak Sementara mobil memuat orang Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan Bukan sekedar kebijakan Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi Tanpa gagasan Urutan yang harus jelas Bukan hanya karya Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi Tanpa gagasan Urutan yang harus jelas Bukan hanya karya Karya Tapi karya berbasis narasi Narasi berbasis gagasan Dan gagasannya disinilah tadi yang saya sampaikan Kesemakuran Sesetaraan Keadilan Dan begitu ada pembagian sumber daya Maka pembagian sumber daya ini Adalah memadukan unsur-unsur gagasan itu Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan Menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi Oleh Pak Ahok ya Waduk Luit misalnya Ada itu di video-videonya berantakan Kumu Padahal dulu sudah bagus Kemudian juga ada kali jodoh Dulu tempat mesum Kumu Diubah demikian Bagusnya Cantiknya Pak Ahok Kemudian Anda telantarkan Dan itu kembali jadi tempat mesum Tempat kotor Kumu dan seterusnya Cerita-cerita ini Beredar di masyarakat Jadi Anda ini sebenarnya Merusak apa yang sudah dibangun Dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya Baik Pak Jokowi Maupun Pak Ahok Sedimentasi terjadi pada semua waduk Nomor satu Terjadi semua waduk Dan kemudian kita melakukan pengerukan juga di berbagai waduk Kita melakukan pengerukan Terus menerus Jakarta ini lebih dari 110 waduk Jadi saya minta kepada semua Yuk kita lakukan pendalaman pada semua waduk Bukan hanya satu Kemudian taman Sama Taman itu justru kita perbanyak Kita perbanyak Bang Sekarang ini Dimanapun kita berdiri Dalam jarak 900 meter Ketemu taman Karena waktu itu saya bilang Kita harus buat taman berkeadilan Jangan buat satu taman dibesarkan So hebat-hebatnya Seakan-akan Jakarta itu hanya tertangani oleh satu taman Tidak bisa Bang gak Saya bertugas Jakarta lima tahun Kalau orang bertugas sebentar Cukup ambil satu Gaungan sebesar-besarnya Seakan-akan semua taman sudah dibangun Tidak bisa Memang kalau bangun satu tempat Lalu seluruh Jakarta dapat manfaatkan tempat itu Terlalu penuh untuk seluruh Jakarta Kami bangun lebih dari 420 taman Dalam lima tahun ini Ini yang kita terapkan di Jakarta Nomor satu gagasan Nomor dua narasi Nomor tiga karya Karya itu yang ketiga Nomor satunya adalah Gagasan Lalu Narasi Lalu Karya Kalau hanya karya saja Tanpa narasi Tanpa gagasan Kita gak bisa menjelaskan mengapa ini dibangun Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan Insya Allah Dan Insya Allah Desember besok selesai Dan Desember besok mulai dipakai Bahkan Akan ada pertandingan mengundang Dari Juventus Real Madrid Dan Barcelona Itu U20 Mereka akan datang semua ke sini Untuk permukaan itu Iya Soft launchingnya Pertangan Desember besok Dan Loh Kapan itu diundangnya? Pertangan bulan depan Sebulan lagi Padahal nanti saya undang Pertangan itu nya belum Kanan kirinya Jadi stadionnya kan sudah Yang belum adalah Landscape Kanan kiri Kemudian Trotoar Itu support Tapi kalau stadionnya Kursi Mujur mulai dipasang sekarang Selama ini Rumah sakit Kita Berorientasi Pada Kuratif Dan rehabilitatif Sehingga Datang karena sakit Lalu Datanglah ke rumah sakit Untuk sembuh Untuk sembuh itu harus sakit dulu Sembuh itu harus sakit dulu Sehingga tempat ini menjadi tempat orang Sakit Jadi Datang ke rumah sehat Untuk menjadi Sehat dan lebih sehat Untuk sembuh itu harus sakit dulu Saya datang ke banyak tempat Tanpa kamera Tanpa media Tanpa ditemani siapa-siapa Seringkali saya hanya datang sendirian Dan masuk satu tempat Masuk ke sebuah warung Toto yang punya warung Ngeliatin aja Ini seperti kenal Tapi siapa Kan di pelosok Di banyak tempat Jadi nyapa juga belum itu berani Saya ngomong dengan masyarakat Saya mendengar Cerita mereka Dan saya temui mereka Bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari Bukan Saya bukan lari-lari untuk posting foto Iya Karbon mobil listrik per kapita per kilometer Sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak Emisi per kilometer per kapita Untuk mobil listrik dibandingkan dengan Bis Berbasis BBM Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak Sementara mobil memuat orang gel Hehehe Dari formula E Kemudian Apa Sungguh resapan lagi Ini bisa dijelasin gak Yang dua ini Formula E dan Sungguh resapan Apa yang terjadi Jadi begini Kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat Maka kita akan melihat kondisi masyarakat Dan Ajak hidup mendasar Maka ini kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta Apa persoalan paling mendasar Mereka akan menjawab Biaya hidup yang tak terjangkau Yang kedua Lapangan pekerjaan Terus nanti kita ingat Kita barang-barang Lapangan pekerjaan Kemudian persoalan apalagi yang mereka akan Menyatakan Mereka akan menyatakan Tentang Kesehatan Tentang pendidikan Bagaimana kebijakan Disusun berdasarkan Disusun berdasarkan gagasan Ada trotoar Tidak ada jalan sepeta Sederhana Siapa yang berhak pakai jalan itu semua Begitu kita bicara keadilan Langsung jalan jadi lengkap Yang jalan kaki punya trotoar Yang naik sepeda punya jalurnya Yang naik motor punya jalurnya Dan yang naik kendaraan umum ada jalur Itulah komplit strip Karbon mobil listrik per kapita per kilometer Sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak Emisi per kilometer per kapita Untuk mobil listrik dibandingkan dengan Bis Berbasis BBM Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak Sementara mobil memuat orang jel Air hujan yang turun di kawasan ini Tidak dialirkan ke luar Tapi dimasukkan ke dalam Tanah Dimana air-air hujan Yang jatuh di kawasan kita Jangan dikirim keluar halaman rumah Tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah Di per kantoran Kalau ini kita lakukan Maka kita tidak menyumbang air keluar Jadi kalau ada Genangan air Kita harus menjawab pertanyaan Apakah rumah kami Apakah kantor kami Ikut menyumbang air keluar Kalau masih ikut Tolong dihilangkan jumbangannya Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan Insya Allah Dan Insya Allah Desember besok selesai Dan Desember besok mulai dipakai Bahkan akan ada pertandingan mengundang Dari Juventus Real Madrid Dan Barcelona Dari Papua Hitungan kilometer dari Manas Dari Monas memang panjang Tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi Dari manapun Anda berada di tempat ini Hitungan kilometernya panjang Tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi Inilah yang harus dikembalikan Inilah yang harus menjadi pegangan kita Bahwa Republik ini Tidak didirikan dengan perhitungan Ongkos Untung dan Rugi Republik ini didirikan dengan Janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan Berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran Bukan Indonesia yang terpisahkan Karena jejak kesejahteraan Selama ini rumah sakit kita Berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif Sehingga datang karena sakit Lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh Untuk sembuh itu harus sakit dulu Sembuh itu harus sakit dulu Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit Jadi datang ke rumah sehat Untuk menjadi sehat dan lebih sehat Untuk sembuh itu harus sakit dulu Terima kasih dietro 既nya akan menanggalkan Terima kasih movie Terima kasih telah menonton!